Hari ini Bapak Bapak Timur Tingkat Selatan berada di Kecamatan Amor Barat di Sengule, tepatnya di Tanah Merah. Lagi menyaksikan bawang merah yang dipanen dari hasil masyarakat. Lalu mengingat kemarin viral di media sosial Bapak Bapak Merah di Sengule. Hasil panen belum ada yang menawarkan dan kami berterima kasih karena kunjungan dari Bapak Bupati walaupun harganya Rp20.000 tapi kami merasa kuas. Ini hasilnya memang harus Rp25.000 tapi ini sudah kita akan tahu. Bupati Timur Tingkat Selatan membeli hasil panen bawang merah masyarakat Desa Nule, Kecamatan Amor Barat. Sehingga telah mengetahui bahwa petani bawang merah Desa Nule kesulitan pasarkan hasil panen. Situasi saat ini pembersihan bawang merah milik Bapak Mardat Ceylan di Desa Nule, Kecamatan Amor Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pak Mardat, ini milik satu orang atau milik kelompok? Milik pribadi satu orang. Milik Pak Mardat. Ini kelihatannya hasil lumayan banyak. Sehingga membutuhkan bantuan dari saudara yang lain untuk bantu ya dalam hal membersihkan. Mungkin ketika ambil dari kebun juga. Ya, sejualnya memang kami mengalami kendala Bapak. Kendalanya di apa? Karena harganya sangat bervariasi. Jadi masing-masing cari pembeli sendiri. Pembeli. Pembelinya biasa dari mana? Dari pasar impiso? Pembelinya biasanya dari Kabupaten TTIU, Utang, Demiso. Itu harganya kenapa bervariasi begitu? Harganya bervariasi karena dilihat dari hasilnya. Dari hasil. Kalau menurut Pak Mardat sendiri, hasil ini apakah bagus? Kalau seponnya ini memang isinya bagus. Bagus, isinya bagus. Nah ini kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, itu bagaimana? Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, harga tahun kemarin yang bagus dari ini tahun. Harga tahun kemarin bagus. Nah kemarin itu jualnya di mana? Kemarin itu pembeli datang langsung satu kilo dua puluh. Satu kilo dua puluh? Satu kilo, per kilo dua puluh. Kalau tahun ini? Tahun ini kami pembeli masuk ke sini dengan harga 17 teng. 17 tengah teng ini? Isi yang bagus. Pembeli yang sama tahun lalu dengan tahun ini? Iya, pembeli sama. Pembeli sama. Itu kenapa kira-kira mereka sampaikan bahwa harga ada penurunan? Yang mereka sampaikan itu, pertama itu masalah virus corona ini sementara. Masalah virus corona? Masalah virus corona dan semua pasar itu untuk termasuk pasar-pasar lokal di desa. Di kejamaat, tiap kejamaat pun ditutup sehingga itu berpengaruhnya kepada harga. Oh, pengaruh itu ya? Iya. Pasar ditutup sehingga harga juga ikut berpengaruh. Nah, sejauh ini Bapak Mardat dengan teman-teman petani bawang merah di desa Nule ini biasanya menjual selain ke pasar, itu dibawa sendiri atau dari pedagang pasar yang ambil? Ada yang dibawa sendiri ke pasar, ada yang datang. Tapi kalau pembeli datang langsung, harganya tidak bagus. Kalau pembeli datang langsung, itu siapa yang menentukan harga? Pembeli yang menentukan harga. Tapi kalau kita ke pasar, kita penjual itu menentukan sendiri harga. Ke pasar itu gelar jualan sendiri atau sudah ada orang yang siap ambil? Ada yang jual sendiri, ada yang siap ambil, tapi harga yang bervariasi. Kalau ke pasar itu bawa pagi, kemudian malam bawa kembali kalau tidak laku atau bagaimana? Kalau kita ke pasar, sekarang ini memang harganya tidak bagus, karena pasar tutup jam 1, harus kembali. Jadi namanya masyarakat ini, kalau dipulang dan bawa kembali harus jualannya, berarti ada pemikiran-pemikiran tertentu dari sesama. Nah ini kira-kira menurut Pak Mardet hasil panen tahun ini berapa banyak? Berapa kilo? Khusus ini Pak Mardet sendiri ya? Khusus ini tahun saya tanam 750 kilo. 750 kilo yang tanam? Itu kira-kira menurut Pak Mardet hasil panennya dari... Dari 700 kilo, itu biasa sampai 4 tahun, jadi hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, itu Pak Mardet sendiri. Ya, sendiri. Nah untuk... Terima kasih telah menonton!